Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayo 025 Soya teman-teman, sesuai thumbnail dan judul Mari kita bahas buat 2 planar baru Yang akan rilis di patch 2.1 nanti Sebagus itu atau tidak Cocoknya buat siapa? Apakah memang tercipta untuk Aceron? So kita bahas guys ya Let's go Oke, gue tau kalian males dengerin intro giveaway yang panjang Jadi gue persingkat aja disini Tanggal 27, Gacha Brutal Aceron Seperti biasa, kita akan ngedahin giveaway dari gue Sebagai settings gue untuk kalian juga Tapi kali ini cukup spesial karena bukan dari gue aja Ada dari beberapa orang-orang baik yang mau ikutan giveaway Kita ada figur, ada 3 dashmate dari gue Ko Gaming bakal giveaway supply pass Dan ada dari hamba Allah yang gak mulai sebut namanya Bakal ngasih 20 supply pass juga Jadi bakal banyak banget Supply pass dan hadiah-hadiah lain yang akan kita giveaway nanti pada Gacha Brutal Maka kalian jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi Supaya gak ketinggalan waktu Gacha Brutal-nya guys Lanjut ke videonya Oke teman-teman, seperti info yang di-share di spesial program 2.1 Nanti kita akan kedapatan update Simulated Universe World 9 teman-teman ya Kalau sekarang kan masih ada di World 8 Nanti kita akan dapet World 9 Yang dimana tentunya akan ada 2 jenis planar baru ya Dan lumayan nambah 300 Stellar Jet Dari First Clear Reward untuk World 9-nya Efeknya apa aja? Karena spesial program tuh baru di-spill singkat banget ya Dan sekarang udah di-spill di Hoyo Lab untuk official efek dari planar tersebut Jadi kita bisa tau dia cocoknya buat siapa Dan apakah perlu kalian ganti planar-planar Dari karakter-karakter kalian yang sekarang Dengan planar yang akan di-update nanti di-update 2.1 Langsung aja kita cek, let's go Oke teman-teman ya, udah ada di Hoyo Lab Sebelumnya itu cuma di-share di sini doang guys ya Di preview event Simulated Universe Dunia 9 Yang dimana akan ada 2 planar baru ya Sigonia, The Unclaimed Desolation Dan juga Izumo Gensei and Takama Divine Realm Kemarin kenapa gak gue bahas? Karena memang simple banget dan terlalu singkat yang dijelasin ya Sigonia tuh akan mengakumulasi buff yang lebih tinggi Dengan cara mengalahkan target musuh Dan Izumo Gensei akan memberikan buff yang lebih tinggi Pada pengguna saat ada karakter dalam tim dengan pet yang sama Jadi masih ngawang-ngawang banget ya jenis buffnya apa Sekarang sudah di-share di Hoyo Lab Nanti yang mau baca sendiri Seperti biasa link-linknya gue taruh di deskripsi guys ya Mainkan Simulated Universe Dunia 9 Untuk memperoleh planar ornamen baru Dunia 9 terbuka guys ya Akan langsung dibuka secara permanen Dari update versi 2.1 Jadi tanggal 27 teman-teman ya Dan bisa kalian dapetin dengan Menyelesaikan Word Dunia 9 Oke kita bahas satu-satu dulu teman-teman ya Yang pertama dari Sigonia dulu aja ya Jadi buat yang Sigonia ini yang warna kuning Efeknya untuk dua setnya akan meningkatkan 4% create rate pengguna Tukup rendah ya Karena biasanya kalau Salsoto sama Rutilen itu 8% Ini cuma 4% untuk penambahan create rate-nya Tapi saat target musuh dikalahkan Create damage pengguna akan meningkat 4% Dan dapat ditumpuk hingga 10 kali Jadi kalau dalam satu pertandingan itu kalian ngebunuh 10 musuh It means kalian dapet tambahan create damage 40% Yang gede banget artinya guys ya Tapi jujur aja ini harus dites teman-teman Apakah ada resetnya ketika nyentuh 10 kali Bakal reset satu lagi atau gimana Atau setelah nyentuh 10 Sampai pertandingan atau pertandingan yang selesai Akan bertahan terus itu harus dites Tapi kalau berdasarkan deskripsi ini It means kalian cuma nge-stack sampai 10 Dan ya kalian dapet 40% penambahan create damage Tanpa berkurang Sampai pertarungannya selesai Jadi ini kayaknya bakal cocok banget Kalian pasang ke DPS-DPS untuk Pure Fiction Karena Pure Fiction musuhnya udah pasti lebih dari 10 Dan ya jaminan bakal dapet 40% create damage Selama pertandingan berlangsung teman-teman ya Ini bagus banget sih untuk yang Shigonia Oke masuk yang kedua guys ya Izumo Gensei and Takama Divine Realm Yang dimana ini sebenarnya udah pernah di spill Pertama Brax teman-teman ya Braxovone youtuber luar Yang dapet terliakses Acheron Dia juga nge-spill buat planar baru ini Jadi di videonya dia Dia masangin Acheron dengan planar yang baru ini guys ya Which is menurut gue itu bagus banget Karena efek dari Izumo Gensei ini Untuk dua setnya Pertama dia bisa meningkatkan 12% attack pengguna Jadi mirip sama Space Link Station guys ya Tapi Dia juga bisa meningkatin create rate sampai 12% Dengan syarat harus ada satu rekan tim pengguna dengan pet yang sama Jujur aja kalau ini kalian pasangin ke DPS Berarti ini hanya berlangsung ke double DPS setup Contoh Opas Dokterasio Sama-sama Han bisa satu tim Jing Liu Blade Sama-sama Destruction Satu tim Gimeko Hertha Sama-sama Erudition Bisa satu tim Acheron Ini kasus spesial Tidak harus double DPS setup Karena Acheron itu Punya trace yang dimana bisa meningkatin Damage percentnya dia Kalau memiliki rekan tim dengan pet mihiliti juga Dalam tim kalian Jadi Otomatis untuk memaksimalkan trace tersebut Tim Acheron juga akan menggunakan Debuffer atau pet mihiliti di tim Otomatis untuk pengaktifan Planarnya Mudah teman-teman ya Tidak harus double DPS setup Kalau kalian pasangin sama si Acheron Tinggal pasang satu nihiliti di buffer aja Jadi itu dia teman-teman Buat dua planar yang baru ya Sigonia dan Izumo Jujur aja buat Sigonia dan Izumo Menurut gue Dua-duanya sama-sama bagus Ini bakal jadi opsi-opsi baru Buat DPS-DPS kalian ya Terutama buat Sigonia Ini kayaknya bakal jadi game changer relic Untuk Pure Fiction ya Karena di Pure Fiction Mengalahkan 10 musuh Nge-stack 10 kali Biar dapat 40% create damage Menurut gue cukup mudah Beda sama di MOC teman-teman ya Dan juga buat Izumo Gensei Ini ya Pertama bakal jadi Planar Go-to-nya Acheron Yang kedua Bisa kalian pasangin ke beberapa Double DPS setup Mungkin yang paling Bisa banget dipake ya Si Either Himeko Atau Hertanya teman-teman ya Karena mereka juga pasti Digabungin di Pure Fiction Otomatis Efeknya juga pasti jalan Tapi Himeko Hertha juga mainnya di Pure Fiction Otomatis bisa dipake Sigonia juga Jadi ya Cukup banyak lah ya Opsi kalian Dan ini bisa kalian dapetin Untuk kalian farming Dalam 1 kali run ya Karena mereka sama-sama di World 9 Jadi either dapet Sigonia Atau dapet Izumo Menurut gue bisa dipasangin ke DPS kalian Tergantung dengan kondisi Dan tujuan penggunaan Karakternya teman-teman Bagus ini Planarnya bagus semua Menurut gue gak ada yang jelek Sigonia-nya bagus Izumo-nya bagus Tinggal disesuaikan aja Sama tim kalian Mau dipake ke yang mana Tapi kalo harus ngeganti Planar yang lama Gue rasa sih Mulit guys ya Karena Gacha Relic juga Kebanyakan scam ya soalnya guys Oke teman-teman Jadi gitu aja videonya Gimana menurut kalian Buat 2 planar baru Sigonia dan Izumo Udah tau mau Gacha planar yang mana Dan buat karakter siapa Coba komen di bawah guys Gitu aja videonya Silahkan di like kalo suka Dislike kalo gak suka Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye